Halo guys, Assalamualaikum dan selamat sore Oke, untuk video kali ini saya tidak potong rumput ya Saya hanya membedakan mesin rumput pakai pegangan dengan yang tidak pakai pegangan Oke, di belakang saya itu ada dua jenis mesin rumput Yang satunya itu ada pegangan dan yang satunya itu tidak ada pegangan Oke, jangan bagaimana saksikan ya keseruannya Mesin rumput pakai pegangan dengan yang tidak pakai pegangan Oke, oke guys ini dia mesinnya Yang satu ini pakai pegangan jenis BG-328 Dan yang satunya ini tidak pakai pegangan 43 cc 542 rps Oke, yang satunya ada pegangan Dan yang satunya tidak ada pegangan Oke Nah, untuk yang pertama itu Kemungkinan besar ya Teman-teman di luar sana itu Kemungkinan besar pernah mengalami Hal yang seperti ini Kalau tidak mengalami pun Mungkin pernah melihat Di waktu kita Nyetat mesin rumput Setat-setat Tidak hidup Dan sekali hidup Mesti pernah mengalami hal yang seperti ini Kita lihat ya videonya Nah, itu tadi yang pertama ya Yang istilahnya itu Menggunakan pegangan Yang 33 cc Oke Tapi lain Dengan yang Tidak menggunakan pegangan Yang tidak menggunakan pegangan itu Lebih selamat dan lebih safety Oke Sama-sama kita simak ya Videonya Yang nomor 2 Nah Kalau sudah Dihidupkan seperti itu Itu biasanya akan digendong Oke Kalau mesin rumput teman-teman Yang menggunakan pegangan Coba Buat seperti Video yang ini ya Coba buat Seperti video yang ini Ini yang Istilahnya itu Yang Menggunakan pegangan ya Buat seperti ini Sama tidak Kira-kira Dengan video yang ini Terima kasih telah menonton Nah itu tadi Setelah digendong Nah itu yang menggunakan pegangan ya Tetapi tetap tidak sama Walaupun ini 42 cc Yang besar ya Yang 42 cc ini Tidak Mungkin Tidak akan Berpusing-pusing Kayak gitu ya Bahkan Dipegang pun sangat ringan Ya Kita Lihat sama-sama Yang 42 cc ini Yang tidak menggunakan pegangan Ketika digendong Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton nah itu tadi ya yang dua jenis mesin rumput istilahnya yang pakai pegangan dengan tidak pakai pegangan ya untuk mesin rumput yang tidak menggunakan pegangan kelebihannya mesin rumput yang tidak menggunakan pegangan itu yaitu di tebing ya di perengan di tempat-tempat yang mereng-mereng itu kalau yang tidak menggunakan pegangan itu memang setelahnya memang sangat sesuai ya sangat ringan dan kita ngayun pun bisa lebar dan kita pun bisa cepat contohnya seperti ini ya kita lihat video ini ini video ini mesin yang tidak menggunakan pegangan ya kita potong di tempat yang tinggi kita potong di tempat yang mereng oke ok selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih